Hai teman-teman semua Assalamualaikum Selamat datang di channelku Rahmatriwardani Sebelumnya teman-teman Pasti penasaran Siapa sih di balik video Yang merajut Di balik channel Rahmatriwardani Ini ya Itu adalah saya ya Saya adalah ibu rumah tangga Anak saya dua, saya sudah bersuami Sudah berkeluarga Dan saya punya hobi Merajut Dan pokoknya yang Berhubungan dengan kerajinan tangan Keterampilan, saya suka sekali Dan Ada cerita di balik Kenapa kok saya bisa merajut ini Tidak semua orang mau Dan mampu Karena biasanya mereka bilang Merajut itu Capek lah Tidak ada waktu, habis-habisin waktu Tapi mereka mungkin belum Merasakan Ketika mereka sudah bisa Merajut Kemudian menghasilkan sebuah karya Itu sangat luar biasa sekali Rasanya Dulu Saya itu Waktu masih kecil Budi saya Kalau orang Jawa itu Budi itu adalah Kakak dari ibu saya Beliau itu guru SD Kelas 1 Dan beliau itu Biasanya Emang suka ya Suka mengajar Seni rupa Jadi ketika saya dulu SD Saya Masih kecil Itu sering dititipkan ke Budi Nah Budi itu Sangat Orangnya sabar Jadi saya itu Diajarilah Disitu Merajut Pada saat itu Jaman itu Saya masih kecil ya SD Itu tahun 90 Berapa ya itu ya 90 Saya SMP 2005 Berarti 6 tahun sebelumnya ya Itu ya Nah itu Pada saat itu Saya merajut tuh Pake itu teman-teman Pake benang putih Yang biasanya digunakan Untuk menjahit Kasur itu ya Yang warna putih Itu ya Itu Jadi saya ngajarinya Pertama kali tuh Pake itu Kemudian besoknya Karena saya Sangat tertarik sekali Untuk diajari Merajut Pada saat itu Diajari Untuk membuat Lingkaran gitu ya Lingkaran Untuk Taplak meja gitu ya Kalau orang teman julukan Taplak meja Terus untuk Itu apa Wadahnya cangkir Kayak gitu ya Nah itu Saya sangat semangat sekali Bersama Budi saya Dibelikan Penang Penang wool Pada saat itu ya Murah banget Yang warna-warni Kecil-kecil gitu ya Ininya apa Gulungannya Itu kecil-kecil Warna-warni Nah itu Saya ingat sekali tuh Pada saat itu Benangnya yang saya gunakan Itu benang warna merah Saya mencoba menirukan Yang diajarkan sama Budi itu Taplak meja Tapi Pada saat itu Pas ketika saya Kerjakan terus-menerus Ternyata Bentuknya itu Tidak taplak meja Gitu ya teman-teman Bentuknya itu Seperti tas kecil gitu Pada saat itu Saya senang sekali Main yang berbi ya Jadi Ketika saya sekali Belajar merajut itu Bisa membuat tas Padahal seharusnya itu Bukan tas Tapi Kreasi saya saja sendiri ya Saya enak-enak saya gitu Nah saya senang sekali Bisa menghasilkan karya Berupa tas itu Dari Yang awalnya itu Benang gitu ya Menurut saya pada saat itu Luar biasa sekali ya Teman-teman ya Makanya itu Saya sangat senang sekali Dan mulai saya tekuni lagi Ketika saya kuliah Itu sempat belajar sebentar Kemudian karena Tidak ada waktu pada saat itu Kemudian pas saya lulus Sudah menikah Waktu saya Mau punya anak yang pertama Nah itu Saya pertama kali belajar Betul-betul Maksudnya bukan pertama kali belajar ya Betul-betul saya tekuni ya Betul-betul saya Bikin sebisa mungkin Nah pada saat itu Saya baru tahu Kalau ternyata Merajut itu Tidak hanya Digunakan untuk Yang wearable Maksudnya kayak Shal Kayak baju Atau kardigan Atau rompi ya Kalau orang dulu bilang Terus ada juga Taplak meja Kayak gitu Ternyata tuh Ada juga yang lain Ternyata Ada juga yang Seperti ini Nah ini namanya Boneka rajut Atau teman-teman Biasa bilang itu Amigurumi ya Pada saat itu Saya Umur berapa ya itu ya Saya merengkap umur 22 Berarti umur 23 tahun ya Saya mempunyai anak pertama itu Loh kok ada ternyata Teknik merajut Yang dia tuh bisa Membuat boneka Seperti ini Kan lucu banget ya Teman-teman ya Pada saat itu Saya senang sekali koleksi boneka Ternyata kok ada Merajut yang Apa tuh Menghasilkan karya Berupa boneka ini Namanya Amigurumi Saya baru tahu itu ya Karena pada saat itu Sudah ada youtube ya Kalau saya SD dulu kan Belum ada itu Internet ya Internet baru ada Ketika saya SMP gitu ya Itu pun kayak Yahoo Kayak IME Google gitu ya Belum ada Kayak youtube gitu ya Mungkin belum tahu Baru pas Saya umur 23 tahun Baru tahu lah Itu ternyata Oh merajut ada ya Ternyata yang dia itu Menghasilkan karya Seperti ini Nggak hanya kayak Baju rajut Atau tas rajut Biasanya kalau Zaman dulu kan Tas rajut ya Ini ada yang boneka Seperti ini Nah saya semakin Tertarik dan tertantang Untuk belajar lagi Teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang menyimak video ini Kalau misalkan Kalian tuh capek Belajar merajut Jangan patah semangat ya Teman-teman ya Karena Allah menjanjikan Setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Gitu ya Jadi jangan Patah arang Jangan semangat Oh capek banget Ya memang capek Dunia memang tempatnya Capek ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Belajar Kalau mau belajar Ya bisa Kalau nggak mau belajar Sampai kapanpun Nggak akan bisa Gitu ya Jadi Di sini Teman-teman Kalau mau belajar Meraju Teman-teman harus Menata niat dulu Karena kalau yang namanya Belajar itu Ketika teman-teman siap Maka itu akan Lebih baik lagi Nah ini namanya adalah Amigurumi Dalam bahasa Jepangnya ya Teman-teman Boneka rajut Yang dirajut dengan sepenuh hati Dengan penuh ketekunan Karena dia memang tidak mudah Tapi Bukan sulit Sulit kalau teman-teman Nggak mau belajar Mau belajar ya Bisa Terima kasih Sudah menonton video ini Thank you for watching Jangan lupa Klik subscribe Dan share Jika teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like